Halo Halo baik lagi sama gue de Leon kita sekarang bikin video pvp lagi setelah kemarin bikin tutorial tutorial untuk boss build ya yang hard mungkin kalian udah coba dan mungkin dah dapat poin lebih daripada gua nah sekarang kita akan coba pvp elite karena di normal kita sudah champion satu ya udah level yang paling tinggi di elite kita sekarang udah di champion lima eh mudah-mudahan sih bisa tembus ke challenger ya niring challenger ini bener-bener lehreng impian gua banget nih habis itu kita masuk ke top 100 ya kita coba di pvp kita bikin kita lihat 4-4 match aja nah tim gua ini kalau kalian lihat semua heronya ateknya udah 9000 ke atas kecuali King masih masih 8700 CC-nya 121k ya ini di champion lima nih bakal tier yang berbeda elite lagi bukan yang normal ya karena banyak sultan-sultan bertebaran di elite tuh 140k lawan gua yang pertama CC nya ini bukan apa ya bukan main-main lah kalau udah di level elite ya ini kita udah kena Oh dia mau cepet-cepet ulti ya Oke kita pakai ini aja terus kita serang pakai Jericho mudah-mudahan crit nggak crit saya sekali lagi dong Oke crit 47k nah next round kita bisa kill King nya ya Aduh tinggal ngeheal cuy ini yang berat sih nah ini gawat sih ya udah tahap yang sangat gawat ini di ulti sama King nya bisa bubar ini Jericho gua kalau di extort lebih parah nih bisa semuanya kena Wah deh extort sih bakal sakit banget uh masih hidup loh Jericho gua ah mati juga akhirnya diajar sama Hauser kayaknya masih ada kesempatan untuk bisa comeback ya mudah-mudahan kita bar bar aja lagi Oke sekali lagi King nya mati bannya full HP Oh dia bawa Merlin hijau pantesan ya energinya cepet full ini kalau kena 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 extort sih Arthur ya Aduh nggak mati tapi ini bakal berefek berfek parah sih ya Oke kita export aja sih bannya terus kita uti pakai tunggu 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 enggak 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 gini kayak gini kayak gini ah udah terlanjur kita export harusnya kita udah tes torci hosernya nih tapi ya udahlah Hai masih punya harapan sedikit harapan untuk menang aduh 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 sakit bos oke kita hajar pakai kita sampai causer aja ya semuanya kayak lagi causer oke menang match pertama menang lawan CC 140k lo ya ini eh hampir hopeless tadi seru juga pertandingannya tuh lawan kita 140k lo oke di screenshot dulu lanjut ke match yang kedua kalau kalian pengen tahu apa sih faktor apa sih Bang bikin faktor lu menang lawan yang CC nya besar bentar yang bikin gua menang sebesar karena gua pakai left still ya mungkin karena left still tadi kan HP nya si hosernya habis terus HP nya full lagi kan sama si ban juga HP nya jadi full lagi itu karena gua pasang hampir 50% jadi sedasihat apapun lawan gua HP gua bakal baik lagi itu ini yang bahaya pasang ini ya dia pasang cube gua harus rasking nya karena kalau enggak eh nanti dia ulti oke crit dong aduh nggak crit karena nanti dia ulti nih kalau dia ulti cepet-cepet itu resiko buat gua purify nggak apa-apa kalau si kingnya ulti itu gua bisa bahaya sih bisa rata oke kena purify lagi nggak apa-apa nah disini kita bakal manfaatin si ban ya untuk puri extort terus serang dua kali mudah-mudahan crit jadi kingnya mati aduh kingnya nggak mati hampir ini yang bahaya sih menurut gua nih dia bisa mati user gua di ulti sama king aduh parah bam mati kan user gua andalan gua itu user mati dia oke nggak apa-apa sekarang kita Incar ininya ya kita Incar si si siapa namanya si biannya ya terus kita hajar pakai ban kita start dulu eh dong mati diananya oke mati kingnya full lagi HP gua karena ban ini gua punya life skill yang cukup besar ya ini tinggal si Merlin waduh dia bikin perfect cube cuy kita nggak punya pilihan harus terus ngehajar ngehajar Merlin ya cepat-cepat kemungkinan dia bakal kill Jericho perfect cube lagi jadi ini cubenya rese ya defennya gede banget mati Jericho udah gue duga udah harusnya Incar Jericho ini perfect cubenya bahaya banget ya pasti diilangin lagi nggak papa kita kita extort terus kita serang nanti dia bakal Merlin hijau nya akan pusing dia akan punya bakal punya dua pilihan dia bakal ngilangin ultingnya si ban atau ngilangin ultingnya si king menurut gua dia bakal ngilangin ultingnya si king perfect cube lagi oh dia yang ngilangin ultingnya ban salah sih menurut gua kita ajar lagi pake ini terus kita ulti pake king aduh gak pecah cubenya keras banget ya gila gak nyangka gua ih hampir mati hampir mati hampir mati hampir mati mungkin dia bakal aduh harusnya gua tadi extort dulu deh sebelum sebelum ini ya sebelum nyerang oke hoki kita hoki 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 banget extort terus kita hajar bam mati oke oke nambah darahnya setengah nah ini abis kena extort si jute nya rangannya jadi gak sakit wuh hampir hampir koit gua kirain gua kalo gak sakit ya tau nya sakit juga gua gak ada pilihan karena ban pake next round mati ini kita menang elemen ya kita menang elemen disini next round kita ulti next round kita ulti jadi gak usah khawatir di match ini kita menang oke 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 menang lagi emang berat banget sih di pvp champion ya champion 5 ini wah berat banget tapi kalo gua bisa menang 4 4 wins berturut-turut sih luar biasa ya ini gua live gak ada yang gua cut sama sekali kalah menang tetep gua pos menang lagi ini artur solo bener-bener titik darah penghabisan ya di pvp kali ini tadi juga sebenernya titik darah penghabisan di match yang pertama oke padahal CC nya gak begitu jauh cuman kan lawan gua jago juga yalah udah champion 5 deh juga ya di apa namanya di pvp elite lagi ini kita coba di pertandingan selanjutnya di match yang ketiga ini kalo kita menang sampe 4 match ini naik ke champion 4 mudah-mudahan mulus win rate gua di 79,66% ya match yang ketiga match yang ketiga oke 128k tadi yang match yang pertama 140k wow kita wah ini gawat ya gua punya pilih buruk ini wuh sakit banget uh parah ini parah ya lawannya ya kita main barbar juga jangan mau kalah cuma ini banyak rate ya kayaknya kayaknya aduh sayang banget ini mati si jiriko gua ya wah gawat ini mainnya kasar oke 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 next round eee dua-duanya ulti si ban sama si causer ya oke nah disini gua beruntung gua bisa gua bisa apa namanya ulti dua-duanya gua bakal extort si extort dulu semua abis itu gua bakal extort si gua bakal extort si hosernya nih biar dia eee ultinya gak gitu sakit oke extort masif dulu terus kita extort pakai ulti lalu kita ulti lagi jadi jadi defensenya si hosernya itu bakal turun 50% karena ultinya si ban ya terus yang lainnya juga turun 20% karena di extort di skill yang pertama tadi ayo dong mati dong lah mati dong hosernya crit ke crit 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 bam aduh gak crit cuy tapi dia gagal ulti ya oh berhasil ulti tetep ulti dia tapi gak berhasil ultinya karena udah kena extort gua kena extort lagi dan di hajar rame rame gak mati gua di apa life steal long life steal ya gua life steal dia juga life steal ini menarik x extort oke ayo dong wah gawat ini cuy ini bener-bener main apa ya main masih hidup gak tuh masih hidup gak tuh aduh mati dia kayaknya kita kalah ya di match ini ya nice 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 match itu bisa jadi bunnya ultinya full itu ini lawan kita champion 3 ya gak fair nih kita champion kita champion masih di champion 5 lawannya champion 3 udah hampir mati tapi ini pasti mati sih jauh eh oke mati semua kita kita kalah di match yang ketiga kita kalah di match yang ketiga wah turun poin nyesek banget oke ini kita eh 20 menit ya ini match yang terakhir di match yang keempat aduh 2 2 menang 1 kalah nih kalau ada CC nya 140 malah menang re-connect nih gangguan jaringan ya oke kita coba match yang selanjutnya ini match yang terakhir seru banget ya dari match yang pertama kedua ketiga itu semuanya menurut gue ini pertandingan seru banget beda sama video-video gue yang sebelumnya waktu gue masih di gold atau gold elite ataupun di platinum elite atau di normal sekalipun yang masih yang udah di champion ini pertandingan champion di elite ini lebih seru sih menurut gue lebih menantang kayaknya ini lawan CC CC nya lebih gede dari gue semua ya gue paling kecil nih 121k gila kayaknya gue harus up lagi nih gue harus up lagi timnya nih gue harus up lagi timnya nih oke kita barbar pakai Jericho untuk ngehajar King nya pasti itu subnya merlin hijau ya karena ultimate gold ultimate gauching nya tuh cepet banget itu fullnya si ban 25 25 ngeheal dia wah gila sih gila bercanda wah gila gila coy ini gue dibantai nih oke ayo dong crit dong oke mati wah masih ada harapan ternyata ya gue pikir gue mati nih dihajar abis nih bener kan subnya merlin hijau karena ultingnya cepet banget oke ban mati 1 for 1 ya 1 for 1 ya gak apa-apa kita beruntung disini kita beruntung disini jujur kita sangat-sangat beruntung eh kita kill si tunggu tunggu kita buff jirikonya untuk nge-kill si ban terus kita pake eh ulti nya eh kita serang pake hoser oke please mati ban nya oke mati oke nah kita beruntung disini ada si king ya cuman sayang kita gak punya debuff kalau gak kalau gak ini bakal sakit nih serangannya si jeriko jeriko kita bar bar ke ininya ya kita bar bar ke merlin nya oke darahnya full semua nah abis ini kita bakal ulti tapi kayaknya bakal digagalin sama merlin gak apa-apa gagalin sama merlin dihajar sama osernya ya oke ini siapa yang mau kita kill kita kill merlin nya aja kita kill merlin nya pake jeriko terus kita serang pake eee hoser untuk nambah darahnya si hoser biar gak mati kena ulti mati merlin oke ini kita di ulti sama si hoser abis ini king bakal si Arthur sorry Arthur Arthur bakal ngebuff satu tim oke gak mati kita buff hosernya ulti lalu kita kasih serangan ah oi harusnya sih mati sih abis ulti ini bam mati oke kita menang 3-1 di champion 5 not bad not bad ya 2 match lagi kita naik ke champion 4 nih kita lawan sesera saksa tetap menang yang penting tenang walaupun deg-degan juga ya ngelawannya yuk mudah-mudahan temen-temen bisa ngambil eee manfaat dari video ini strategi-strategi atau cara-cara pvp nya intinya jangan pernah takut ngelawan musuh yang sisi nya jauh lebih tinggi daripada kita yang penting kita berusaha aja pasti ada adalah human error human error ketika pvp oke sekian video dari gua see you next video see you next video 2 2 2 3